Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 8 Juli 2021 terangkum dalam Sumeko News Informasi pertama, Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Selatan bersama Polda Sumsel menggelar ngobrol santai cara wartawan dengan topik argensi perlindungan hukum profesi wartawan Kamis 8 Juli di Aula PWI Sumsel Hadir sebagai Snarsum, Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indraheri SMM diwakili Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro SIK MSI dan Okkap Priyadi, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Wartawan PWI Pusat Wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya risiko cukup tinggi kerap mendapat ancaman baik secara verbal, fisik hingga penghilangan nyawa Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro menyatakan Polri siap melindungi wartawan dalam bekerja menyampaikan informasi ke masyarakat Bahkan Ratno mempersilahkan wartawan japri ke dirinya jika memang mengalami kendala Menjawab pertanyaan begitu mudahnya mengenai pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE Ratno menjelaskan sudah ada edaran Kapolri tidak serta-merta kena ITE Dilihat dulu kasusnya Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar mengapresiasi Polda Sumsel yang siap membackup wartawan beraktivitas PWI Sumsel juga terus menghimbau anggota mengutamakan keselamatan diri Wiwi Sumeko TV melaporkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Palembang menggelar sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPKRI atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Moreni menonaktif Haji Juarsa Kamis 8 Juli Dakwaan setempat 23 halaman dibacakan secara bergantian JPU KPKRI, Riki Magas, Yosi Pratama, dan Agung Satrio Wibowo Di hadapan Majelis Hakim TV Kor diketuai Sahlan FND SH secara virtual Disebutkan di dalam dakwaan, Juarsa didakwa turut serta menerima sejumlah aliran dana atau fee dari 16 paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Muarenim tahun anggaran 2019 dengan jumlah keseluruhan 3,5 miliar Berdasarkan hal tersebut, terdakwa Juarsa dijerat sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 Huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipi Kor, Jho Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KWHP, Jho Pasal 64 Ayat 1 KWHP dan Pasal 12 B Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tipi Kor, Jho Pasal 65 Ayat 1 KWHP Atas dakwaan tersebut, terdakwa Juarsa yang juga dihadirkan melalui daring gedung KPK RI didampingi Tim Kuasa Hukum Daud Sahlan SH dari Kantor Hukum Saifuddin Zahri SHMH akan mengajukan keberatan atas dakwaan yang akan digelar pada sidang kamis pekan depan Selain akan mengajukan eksepsi, kata Daud, juga mengajukan dua permohonan secara tertulis kepada majelis hakim Pertama, agar majelis hakim dapat menggelar sidang secara langsung menghadirkan terdakwa di persidangan Selanjutnya, memohon agar status penahanan terdakwa dapat dipindahkan dari penahanan rutan KPK ke rutan Tipi Kor, Palembang Di konfirmasi terpisah terkait permohonan tersebut Jaksa KPK Asri Irawan SHMH mengatakan belum ada agensinya untuk menghadirkan terdakwa secara langsung ke persidangan mengingat situasi pandemi COVID-19 Fadli Sumeko TV melaporkan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Polres Sabes dan Kodim 0418 Palembang mendatangi kedai KFC 24 jam yang berada di Jalan Merdeka, Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Rabu 7 Juli malam Tim mengingatkan pengelola kedai untuk tidak menerima pelanggan yang ingin makan di tempat Himbawan ini dilakukan mengingat saat ini kasus COVID-19 di Palembang mengalami peningkatan KFC harus melakukan layanan take away pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan tidak menerima pengunjung untuk makan di tempat Kabak Opspol Restables Palembang, AKBP, Edi Aprianto, HKST, MSI mengatakan Kali ini pihaknya masih memberikan teguran saja Kedepan akan memberikan tindakan tegas bagi pengelola tempat usaha yang membanden Edi Sumeko TV melaporkan Agus Saputra, 20 tahun, warga Jalan Cinde Walang, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan IT1 Palembang ditangkap di rumahnya Rabu 7 Juli sore Remaja ini ditangkap karena aksinya mengejar pedagang sembari membawa parang di Jalan Tua Patinaya, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang Senin 5 Juli sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Aksinya tersebut direkam warga net dan viral di media sosial Kasat Reskrim Pol Restables Palembang, Kompol Triwayudi didampingi kasut Nid Opsnel Run Mall It2 Joni Palapa mengatakan tersangka Agus melakukan aksi tersebut karena tidak senang dengan sikap korban Korban telah mencekiknya sehingga tersangka Agus marah dan melakukan penyerangan dengan pedang Namun atas perbuatannya tersebut tersangka Agus dikenakan pasal 335 KUAP dan Undang-Undang Darurat Petugas pun turut mengamankan barang bukti satu pedang, satu potong kayu, dan satu buah pisau kecil Tersangka Agus mengungkapkan dirinya tidak memalak hanya meminta rokok saja Saat kejadian dia dalam pengaruh minuman keras Pria yang dikejar Agus dalam video bernama Didi Saputra, 31 tahun Warga Jalan Sanusi, Keluran, Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang Dan istrinya Siska Januaria, 32 tahun Pasangan ini sudah melapor kejadian tersebut ke SPKT Pol Restables Palembang Deni Sumeko TV melaporkan Mantan fotografer harian Sumatera Express, Haji Dulmukti Jayang, meninggal dunia Almarhum meninggal dalam perawatan di RS Pusri, Rabu 7 Juli Pemakaman di TPU Kandang Kawat, Palembang, Kamis 8 Juli, pukul 10.00 WIB Belasan rekan sejawat Almarhum dari berbagai media mengantar ke peristirahatan terakhir Seperti Sumatera Express, Sumik.co, Paltipi, Berita Pagi, SCTP, dan rekan sejawat Almarhum Yakni, mantan GM Harian Sumatera Express, Haji Subki Sarnawi Koresponden SCTP, Haji Ajmal Rukian Sihat Judin, Evan Zumarli, Krisya Miyaji, Budi, Karsono, Julheri, Syahrul, dan rekan media lainnya Koresponden SCTP, Palembang, Haji Ajmal Rukian Mewakili keluarga menyampaikan sambutan Dalam sambutannya, Ajmal mewakili keluarga memohon maaf jika semasa hidup Almarhum melakukan kehilafan dalam bertutur kata Pihak keluarga lanjut Ajmal akan melakukan takzia di kawasan Sungai Bua terhitung hari ini sampai hari ketiga Dodi, Tejo, Sumeko TV melaporkan Demikian Sumeko News hari ini, jangan lupa 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.